Pemirsa uang ratusan ribu rupiah dari kotak amal masjid dicuri oleh dua orang pemuda di Masjid Teraya Agung, Kota Cimahi pada Rabu Malam. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV masjid tersebut sempat dikejar oleh jamaah namun tidak tertangkap. Seperti inilah detik-detik saat dua pemuda yang nekat mencuri uang dari kotak amal masjid di Kota Cimahi pada selasa malam. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV masjid, kedua pelaku berbagi peran. Satu orang pelaku memantau suasana masjid, sedangkan satu lagi sebagai pelaku pencurian kotak amal. Aksi kedua pelaku sempat diketahui dan dikejar jamaah hingga ke kawasan Cimini, namun akhirnya keduanya berhasil menarikan diri dan menggasak uang ratusan ribu rupiah. Petugas masjid Yusup Permanang mengatakan, aksi pencurian kotak amal baru kali pertama terjadi di Masjid Teraya Agung, Kimahi. Kedua pelaku nekat mencuri kotak amal, meskipun telah dipasang kamera pengintai atau CCTV di sejumlah sudut masjid. Jangan jam 19.12, jadi ada orang ini, jadi polisnya yang satu masuk sini, jadi lihat yang situasi mungkin ya, lihat situasi. Nah, ya setelah tempat yang sebelah situ kan, sebelah situ, terus udah-udah monitoring, yang pakai motor, menurutin motor dari sana, kan, nah yang satunya lagi kembali, ya setelah itu merapan untuk eksekusi. Hingga saat ini kejahatan pencurian di Masjid Teraya Agung, Kimahi itu, dengan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Ali Muhammad Gifari, Bandung TV